Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info. Jika di Indonesia bisnis jual serabil mpit dianggap ilegal, lain halnya dengan bisnis serupa di Bangladesh. Bangladesh adalah satu di antara banyak negara di dunia yang melegalkan jual serabil mpit. Tidak beda jauh dengan yang lain. Bisnis jual serabil mpit ini lahir dari ketimpangan sosial yang terjadi di sana. Bagaimana kehidupan di Bangladesh? Bagaimana masyarakatnya? Apa saja fakta di sana? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam Bangladesh. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe serta nyalakan lonicengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di Barat, Utara, dan Timur, Myanmar di Tenggara, serta Teluk Benggala di Selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etno-linguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Jumlah penduduk Bangladesh diperkirakan berkisar antara 142 hingga 159 juta sehingga menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia. Dengan luas sebesar 144.000 km persegi, kepadatan penduduk Bangladesh sangatlah tinggi yakni sekitar 1.099,1 km persegi. Pertumbuhan penduduk Bangladesh berada di antara yang tertinggi dunia pada 1960 dan 1970, tetapi dengan dilakukannya pengendalian penduduk pada tahun 1980 pertumbuhan penduduk melambat. Penduduk Bangladesh relatif muda dengan 60% dari jumlah penduduk merupakan kelompok berusia 0 hingga 25 tahun, sementara jumlah kelompok berusia 65 tahun ke atas hanya 3% saja. Angka harapan hidup penduduk negara ini adalah 63 tahun. Kelompok etnis mayoritas di negara Bangladesh adalah suku Bengali. Sisanya merupakan migran, bihari, dan kelompok suku asli. Terdapat 13 kelompok suku yang tinggal di Citagong Hill Tracks dengan yang terbanyak ialah suku Cakma. Sejak lahirnya Bangladesh, di kawasan tersebut sering terjadi ketegangan antar etnis kelompok suku terbanyak di luar Hill Tracks itu ialah Sandhal dan Garo. Selain itu, juga terdapat suku Kaibarta, Metei, Munda, Oraon, dan Zomi. Bahasa resmi dan yang paling banyak dituturkan di Bangladesh adalah bahasa Bengali atau Bangla. Sebuah bahasa Indo-Arya yang berasal dari bahasa Sanskarta. Seperti Hindi, Punjabi, dan Gujarati serta beberapa bahasa lainnya. Bahasa ini ditulis menggunakan aksaranya sendiri. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua di antara kelas menengah ke atas dan di pendidikan tinggi. Sejak keputusan Presiden tahun 1987, bahasa Bengali digunakan pada semua korespondensi resmi kecuali korespondensi asing. Dua agama utama di Bangladesh adalah Islam dan Hindu. Bangladesh adalah negara muslim terbesar keempat setelah Indonesia, Pakistan, dan India. Islam merupakan agama negara, tetapi agama lain juga boleh dianut. Perserikatan bangsa-bangsa telah mengakui negara ini sebagai negara Islam yang demokratis dan moderat. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Bangladesh telah melegalkan penjualan serabi lempit sejak tahun 2000. Namun, pada praktiknya legalisasi ini justru menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perempuan. Pelegalan penjualan serabi lempit bertujuan untuk melindungi para pekerja perempuan, namun nyatanya justru makin menindas perempuan. Legalisasi perdagangan serabi lempit di Bangladesh semakin menguatkan budaya patriarki dan kapitalisme. Dalam praktik penjualan tersebut, para pekerja memperoleh stigma negatif dari masyarakat meskipun telah dilegalkan, sementara bagi laki-laki sebagai pengguna jasa tidak memperoleh stigma negatif. Selain itu, legalisasi penjualan serabi lempit atau apem goreng memperkuat sistem kapitalisme. Para pemilik modal memperoleh keuntungan atas praktik itu. Hal ini berdampak dengan makin meningkatnya eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap pekerja perempuan. Bangladesh adalah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Presiden merupakan kepala negara, namun kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Presiden dipilih badan legislatif setiap lima tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas. Adapun Perdana Menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh Presiden serta harus menjadi anggota parlemen dan mendapat kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Kabinet terdiri atas para menteri yang dipilih Perdana Menteri dan diangkat oleh Presiden. Parlemen Unikameral Bangladesh, Jatiu Sangshad, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara terbanyak dari konstitusi wilayah tunggal untuk menduduki jabatannya selama lima tahun. Hak pilih universal berlaku untuk seluruh warga negara saat usianya, menginjak delapan belas tahun. Konstitusi Bangladesh ditulis pada 1972 dan telah mengalami empat belas amendemen. Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat parlemen yang merupakan turunan dari konstitusi. Badan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung Bangladesh memiliki banyak satwa liar, termasuk lebih dari 100 spesies mamalia, meskipun populasi beberapa spesies telah berkurang secara signifikan sejak awal abad ke-20. Gajah yang hidup dalam kawanan kurang dari selusin hingga hampir 100 ditemukan di Cittagong Hiltrats dan di wilayah timur Laut Selhet. Kerbau peliharaan digunakan untuk membajak dan menarik kerobak. Dari berbagai jenis kijang, kijang kecil dan kijang besar rusa sambar dengan lehernya yang bersurai sangat terkenal. Samba hidup di hutan timur negara itu. Rusa totol berukuran sedang dulunya umum di banyak bagian negara tetapi pada awal abad ke-21 telah menjadi terbatas di wilayah Sundarbans. Barasingha juga pernah menghuni Sundarbans tetapi punah di Bangladesh pada abad ke-20. Demikian pula rusa babi yang telah menghilang dari negara tersebut. Dari karnifora, kerajaan harimau bengal adalah yang paling terkenal. Macan tutul biasa asli daerah tersebut seperti kerabatnya yang lebih kecil yang langka macan dahan dengan bulu bintik abu-abu gelap. Kucing macan tutul yang ganas seukuran kucing rumahan tetapi dengan kaki yang lebih panjang. Bangladesh dihuni oleh ratusan spesies burung. Burung gagak biasa ditemukan di mana-mana dan teriakan mereka dibenci oleh banyak orang di Bangladesh yang menganggap burung gagak sebagai pertanda burung. Kutilang, murai robin, dan berbagai macam burung pengicau juga ditemukan beberapa adalah migran yang hanya muncul di musim dingin. Cot poti adalah salah satu hidangan tradisional bengali terdiri dari buncis dan kentang potong dadu yang disajikan dengan saus asam. Tambahan khas juga termasuk bawang, telur rebus, irisan cabai hijau, dan mint segar atau daun ketumbar, sedangkan sausnya biasanya dibumbui dengan jinten dan bubuk cabai. Seluruh hidangan kadang-kadang diberi topping mentimun, telur rebus, serta kerupuk kulit roti goreng. Cot poti populer di Bangladesh dan Benggala Barat. Dan biasanya dikaitkan dengan acara-acara khusus seperti Indul Fitri. Meskipun itu juga merupakan camilan sehari-hari favorit dan hidangan makanan jalanan yang umum. Berwarna coklat kemasan, bersisik dan berlapis, parata adalah sejenis roti khas India yang biasa dikonsumsi untuk sarapan pagi. Namanya berasal dari kombinasi kata parat dan tepung mengacu adonan yang dimasak berlapis-lapis. Ini terdiri dari tepung gandum utuh yang dipanggang dalam mentega yang diklarifikasi India dan berbentuk bulat, segitiga, persegi, atau heptagonal. Parata sering diisi dengan kentang rebus, kembang kol, bawang putih, jahe, cabai, paner, atau loba. Makanan ini terkadang disertai dengan acar, yoghurt, chutney buatan sendiri, atau kari daging dan sayuran. Di punjab, paratha secara tradisional dipadukan dengan lasi, minuman berbasis yoghurt yang populer. Jika Anda berkesempatan ke Bangladeshi, jangan lupa untuk berkunjung ke Masjid 60 Kubah. Masjid ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1985. Masjid ini adalah masjid terbesar dari periode kesultanan di Bangladeshi. Pendirinya adalah Khan Al-Azam Uluk Khan Jahan yang juga dikenal hanya sebagai Khan Jahan Ali. Dia adalah orang suci sufi yang terkenal serta penguasa bagian selatan Bangladeshi, Khalifatabad. Khan Jahan Ali membuka hutan lebat di daerah Sundarbansk untuk pemukiman penduduk. Dia juga membangun banyak masjid, madrasah, jalan, jembatan, dan digihis kolam besar di Bagerhat, Kulna, dan Cessore. Bangladeshi juga memiliki sungai tercepat kedua di dunia setelah Amazon. Namanya adalah Padma, ada juga lebih dari 700 sungai yang terletak di Bangladesh. Padma, Jamuna, Megna adalah beberapa yang paling indah. Selain itu wisata yang terkenal adalah Pulau S.T. Martin yang merupakan nama pulau yang memiliki pantai dengan hamparan pasir terpanjang di dunia bernama Joks Basar. Tak heran kalau objek wisata ini merupakan salah satu primadona wisata di Bangladesh. Menariknya, pantai ini hanya dapat dikunjungi saat musim dingin di Bangladesh. Itulah beberapa hal tentang Bangladesh. Apa tanggapan Anda tentang Bangladesh? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.